Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channel Youtubenya Defara TV Dalam video kali ini channel Youtube Defara TV akan membuat sebuah power supply dari power supply nya DVD Bisa kita lihat disini adalah power DVD 368 ansen ya Untuk yang 368 itu mungkin saya tidak akan mengetahuinya Yang penting ini tuh sudah diketahui bahwa ini tuh adalah power Nah jadi bisa kita lihat disini langsung aja kita mulai ya Tapi sebelum mulai lebih lanjut Saya sarankan untuk kalian untuk yang belum menekan tombol subscribe Saya sarankan untuk menekan tombol subscribe sekarang ya teman-teman Supaya apa? Supaya saya juga niat untuk membuat sebuah konten Nah oke bisa kita lihat disini sudah ada 2 power supply Maksud saya input untuk si 220 nya ya teman-teman Tapi disini ada 2 gitu Mana yang akan kita pilih? Jadi kita akan memilih dua-duanya Nah milihnya gimana? Jadi kan bisa kita lihat disini Kalau kita nyalurin yang bagian sini Ini sudah dipastikan kawatnya tidak akan mengalir ke bagian sini ya Ini karena power supply nya ngarah kesini Ini harus digabung dengan ini Nah daripada ininya digabung-gabung lebih baik Kita power supply nya dari sini Sama sini aja langsung gitu ya teman-teman Oke ini kita akan lelehkan dulu dengan solder Teman-teman daripada sulit-sulit kita nyoldir bagian itu apa itu? Bagian si inputnya itu dulu Jadi kita akan menyoldir bagian sini dahulu ya teman-teman Supaya lebih mudah juga Oke di bagian sini sudah kita aluri Maksud saya sudah kita lumuri dengan sepuknya Jadi ini kita pasang disini aja Oke di bagian sini sudah kering teman-teman Ini kita pasang di bagian sini ya Tuh ini Kalau kalian punya masalah seperti ini Ini saya sarankan untuk seperti ini Oke sudah kering teman-teman Untuk input chip 220 sudah kering Dan maka dari itu kita harus mengetahui dulu Input 3V nya Terus 5V Kalau ada 3V ya kita akan pakai 3V juga Karena disini juga saya sudah punya yang namanya lampu LED Kita lihat Terus saya juga punya Odinamo Dinamo nya ini Dinamo DC 5V ya Seperti itu Dan bisa kita lihat disini Ini banyak sekali tulisan-tulisan seperti ini ya Jika kalian nyobain satu-satu sudah dipastikan ini ada sumbernya dimana Oke maka dari itu saya sarankan ya Jika kalian mau berani untuk menyolokkan si ini 200 input 220 nya ini ke Itu apa itu stop kontaknya itu Maksud saya ke inputnya 220 Saya sarankan untuk tidak memegang-megang bagian besi-besi Apalagi sirkuitnya ini ya teman-teman Saya sarankan untuk tidak pegang Dikarenakan apa Anda akan tersetrum ya Apalagi kalau tahan kalian basah Jadi saya sarankan untuk tidak main air dulu Kalau mau mainan kayak begini Oke Kita akan coba ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Dia berbunyi Ada apa itu Saya akan coba di bagian sini ini 5V nya di bagian mana Ini bagian sini ada tulisan 5V sama gen ya teman-teman Oke bisa kita lihat disini ada arus listriknya ya teman-teman Ini sudah bisa berbunyi alias berputar ya teman-teman Ini saya akan coba dengan ini juga Ini mana 5V nya ini Sulit banget Karena ininya juga kecil ya teman-teman Lihat Nyala ya teman-teman Tadi kecil banget tadi Ya walaupun kecil itu juga termasuk nyala Kita lihat tuh Ini saya colokan ke 220 ya Ini karena saya tidak bohong Ini Benar-benar ini Kita akan colokin lagi Bisa kita lihat tuh suaranya Sudah dipastikan kalian ini bertanya-tanya Kok bisa seperti itu ya teman-teman Jadi Sini ada tulisan 5V ya 5V sama gen Daripada kita takut untuk ke setrun Kita akan Lepas ini dulu ya Segitu saja video dari saya Semoga bermanfaat Dan power Power supply Anda Semoga bisa Kita benar-benar menyala ya Daripada kita beli Apa itu Sebuah Trafo 1 ampere lah Daripada beli yang kayak Trafo-trafo gitu Apalagi yang masih baru gitu ya Daripada Menghamburkan uang gitu ya Bebe kalian Coba lagi si powernya ini ya Kemana-kemaj Ini sedikit panas Bagian sini Oke segitu saja video dari saya Semoga bermanfaat Dan Kalau kalian pengen nyoba-nyoba kayak gini Saya sarankan untuk diawasi oleh orang yang lebih berpengalaman ya Juga kalau bisa tangan kalian pakai sarung kangan Dan jangan ada yang pasah Dan segitu saja video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakatuh